Hai naiknya seperti itu ya jadi normal sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi di channel saya bengkel pojok 29 di video kali ini saya mau ngebahas lagi ya sebuah adaptor untuk pemasangan pompa oli Jupiter di krekes atreagren ya seragren supra wanda win atau C-series lainnya nah kebetulan ini saya lagi bikin beberapa nah ini lagi bikin beberapa cepat tahu nanti teman-teman ada yang minat bisa pesan ya untuk adaptornya sekalian ini penjelasan bagaimana pemasangan dan fungsinya bagaimana berfungsi atau tidak gitu ya baik pertama ini ada krekes Honda Grand standar ya standar ini tanpa dicor nih jadi untuk rumah pompa olinya ini masih standar nah contohnya ini pompa pompa oli standarnya mau dipasang pompa oli Jupiter Z ya kenapa alasannya mau dipakai eh pompa oli Jupiter Z mungkin teman-teman sudah menggunakan struk tinggi atau diameter kruk as yang lebih besar itu itu yang mengharuskan teman-teman menggunakan pompa oli di sebelah kanan giginya ya di sini kalau pakai standar kan ini gigi pompa olinya pakai as di sebelah kiri jadi kalau teman-teman pakai kruk as yang lebih besar diameternya atau udah struk up struk up tinggi itu ini kemungkinan si kruk asnya itu nombor ke as pompa olinya nah jadi teman-teman wajib menggunakan popoli sebelah kanan sebetulnya ada beberapa pilihan untuk penggunaan pompa oli C-series sebelah kanan ini pertama ada yang mengganti crankcase nya menggunakan crankcase motin motor Cina ya itu jenis bangau atau Garuda ya kanjen itu ada yang dari pabriknya yang udah pompa oli sebelah kanan itu terus ada juga yang menggunakan pompa oli Jupiter tetapi ininya dicor dicor ulang terulang dibikin jalur ulang gitu terus ada lagi ini eh yang versi simple banget ya menggunakan adaptor nah adaptornya seperti ini ini saya bikinnya dari bahan besi karena kalau dari bahan besi itu sip ininya bisa di bikin drat langsung gitu nggak mudah dong kalau semisal pakai bahan aluminium itu kan harus pakai baunya yang tanam gitu ini juga bahannya plat besi semua nah ini adaptornya ini pompa oli Jupiter nya dan ini gigi pompa oli Jupiter langsung saja kita coba untuk pemasangannya seperti apa simak terus videonya sampai habis nah baik teman-teman langsung saja untuk pemasangannya ini sangat mudah sekali ya pertama ini adaptornya kita pasang dulu di crankcase nya seperti ini ini nanti kalau teman-teman pesan itu udah saya kasih sama bodohnya juga ya jadi nanti tinggal pasang pemasang aja nah seperti ini temen-temen Hai sangat mudah sekali untuk pemasangannya Hai nah ini dikasih ini baut yang tipe topi Mexico jadi nanti ini rata sama adaptornya jadi gak ada baut baut tanam gitu nah ini adaptornya sudah terpasang seperti ini ini tinggal dikancangin aja ya ini kenapa saya cat ininya jadi supaya teman-teman nanti nggak perlu menggunakan perpak lagi ya nih pompa oli Jupiter nya seperti ini bentukannya ini tinggal dimasukin aja sini pasang tuh nih baunya ya nih baunya kita pakai yang random dulu aja yang penting kepasang dulu ya Nah alasannya pakai plat besi ini jadi ini bisa diderat ya tuh pemasangannya jadi lebih mudah langsung pasang gini ada deratnya Oh ini kepanjangan nah ini sudah kepasang pompa olinya kompoli Jupiter ya lalu ini kita langsung pasang giginya untuk muternya sendiri ini nanti ikut ke balancer jadi temen-temen wajib menggunakan kopling manual ya untuk penggunaan pompa oli model begini jadi kalau temen-temen motornya belum menggunakan kopling manual itu eh tidak bisa ya pasang pompa oli ini karena ini muternya langsung ikut ke gigi primer ke gigi primernya setelah kita langsung tes ini apakah berfungsi normal atau tidak simak terus videonya sampai habis baik teman-teman untuk pengetesannya kita coba ini keringkesnya langsung pakai oli seperti ini ya lalu ini untuk pompa olinya kan kalau kruk asnya muter kedepan berarti pompa olinya kebelakang gini ya sama aja seperti aslinya eh Grand muternya jadi ini PNP tinggal diputar aja untuk pengetesannya seperti ini nah olinya abis olinya keluar dari sini ya ini menuju blok kupling ke kruk as segala macam lalu ini kalau sudah ditutup blok kupling olinya naik dari yang depan ini ya depan sini tarini muternya susah tuh pakai tangan aja udah beresnya lebih dari punya standarnya Grand ya ini apalagi kalau muternya kencang pakai putaran kertas pasti lebih deres lagi nah kalau ini kan nanti kalau ketutup naiknya ke sini nih kedepan tuh jadi adaptor ini berfungsi dengan normal olinya naik ya sudah pasti dan ini caranya paling simpel sekali jadi tuh tuh normal kalau pakai gigi pompa olinya ini tuh tuh naiknya seperti itu ya jadi normal sekali nah ini saya lagi bikin lagi berapa pompa olinya biar teman-teman mau bisa langsung chat via wa atau check juga tiktok saya pari akbar 29 ya tuh naik guys oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa share semoga menginspirasi semoga bermanfaat dan kalau ada yang mau silahkan eh bisa di order via wa harganya nanti tak kasih tahu di wa saja ya sudah termasuk adaptor sama baut-bautan yang topi Mexico tadi ya sudah termasuk itu jadi kalau gak set buat sama pompa olinya kalian tinggal beli pompa olinya aja sama giginya bisa langsung pasang nah ini udah termasuk baut yang ini sama yang satu lagi tadi ini enggak usah pakai perpak lagi udah bisa ya tinggal dipasang aja polinya ini nanti tak kasih yang lebih bagus bautnya ini pakai baut sembarangan aja dulu baik temen-temen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati